assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya elang aries halo sobat youtuber pemula dimanapun kalian berada di video kali ini saya ingin berbagi atau sharing ya ini pengalaman saya kemarin ya sobat sobat akun gmail yang utama itu pas saya waktu buka youtube itu ya keluar sendiri gitu ya nah dari situ saya jadi kebingungan ya padahal saya tidak pernah mengeluarkan akun gmail ya disitunya ada tertera anda telah laot dari akun google dari situ saya panik sobat sobat pas deket mau dimonet mau mengajukan monetisasi kejadiannya pun seperti itu ada aja sobat ya gini nih sekarang google itu sangat kejam ya sobat ya kenapa dibilang kejam mungkin banyak sekali oleh kita google itu dibohongi ya makanya dia sekarang sekarang ini kejam ya dan pada akhirnya saya mengalami sendiri ya pas ingin mengajukan monetisasi saya mendapatkan 4000 jam tayang kurang dari satu bulan ya sobat mungkin tah itu ditinjau sama pihak youtube ataupun gimana ya makanya akun gmail saya dilakot dan saya kotak katik-kotak katik saya masukin lagi sama hp yang ada akun utamanya disitu tertera perangkat anda terkena virus malware saya bingung padahal di padahal di perangkat saya di handphone saya itu tidak pernah mendownload aplikasi yang aneh-aneh ya paling cuman aplikasi ya untuk ngedit video dan juga bikin tamel cuman seperti itu doang nah disini saya ingin berbagi cara cepat supaya akun gmail kita ini bisa normal kembali dan bisa digunakan kembali untuk membuat atau mengupload video ke youtube ya sobat ya jangan lupa mohon bantu dukung channel elang aries ya di like komen dan subscribe ya sobat ya supaya channel elang aries berkembang ya sobat ya yuk jangan lama-lama kita langsung aja ke tutorialnya cek edap nah sobat-sobat langkah pertama kita harus memiliki dua handphone ya sobat-sobat untuk membalikan akun gmail yang logout sendiri ya sobat-sobat ini contoh saja ya sobat-sobat disini akun gmailnya yang hp ini keluar ya sobat-sobat nah jadi di akun gmail yang yang utama ada di handphone ini ya nah sobat-sobat dipindahkan ke hp yang satunya sobat-sobat ya yang hp yang ini untuk memulihkan email yang logout sendiri di hp ini ya sobat-sobat nah ini caranya seperti ini ya sobat-sobat jika sobat-sobat sudah ini ya kita klik aplikasi google nah disini kita klik yang logo jika sobat ada foto profil ya tinggal klik yang sini ya sobat nah lalu kita cari disini ya sobat dia kan ada logo panah kebawah ya nah lalu disini kita tambahkan akun yang lain ya sobat lalu kita tambahkan akun yang logout dari hp ini ya sobat ya dari hp yang satunya sobat ya ini hanya contoh ya sobat jangan lupa bantu like bantu subscribe channel raga mustika official ya sobat raga official kom lalu berikutnya email kom lalu berikutnya disini kita masukkan kata sandi ya kalau sobat lupa dengan kata sandi tinggal sobat tinggal klik lupa kata sandi ya nah disini belum saya ingat ya nah kita disini ketik kata sandi ya ini salah ya sobat kita ketikkan kata sandi ya lalu login jika seperti ini kita klik ya saya setuju ya saya setuju disini otomatis langsung ini sobat nomor verifikasinya melalui email tapi lebih baik jika emailnya jika jika emailnya bermasalah lebih baik kita menggunakan nomor handphone ya sobat itu pun nomor handphonenya yang aktif ya sobat ya nah jadi biar mudah kita gunakan nomor verifikasinya ya sobat berhubung akun berhubung akun ini belum akun raga mustika ini belum saya verifikasi dua langkah sobat karena masih jauh ya untuk ininya makanya saya belum diiniin dulu jika disini sudah seperti ini kita lalu ke kelola akun jika akun akunnya ada sedikit kendala atau ada masalah sedikit kita perbaiki terlebih dahulu ya sebelum mengalihkan gmail yang bermasalahnya ke hp yang ini ya sobat ya hp hp punya sobat yang lockout ya yang keluar sendiri nah oke contohnya seperti ini jika ini ada bermasalah ya apa hijau sudah lindungi akun anda nah kita sedikit diperbaiki dulu ya sobat ya perbaiki setelah sudah diperbaiki nah ya lalu kita lari ke nah sudah lari ke sini sudah semua kita cek-cek kembali ya perangkali ada kendala di akun google kita ya sobat ya nah ini kan belum ini ya sobat ya karena sublabernya juga masih sedikit ya sobat nanti kalau sudah agak banyak kan sublabernya baru saya di ubah lagi ya disini sudah selesai semua ya kita kembali jika jika email disini sudah pulih ya sudah bisa dibuka email akun google nya nah mau tidak mau hp yang bermasalah ini yang yang keluar sendiri hp ini yang keluar sendiri mau gak mau hp sobat ini harus di restart ulang ya sobat ya jika sudah di restart ulang hp sobat yang akun google nya keluar sendiri nah lalu sobat bisa mengembalikannya dari hp ini ke hp ini ya sobat ya mungkin sangat ribet ya sobat sobat ya buat sobat-sobat kalau menurut saya ini sangat cepat ya untuk memulihkan akun gmail yang keluar sendiri ya sobat-sobat ya nah caranya seperti itu ya sobat-sobat sekian dulu tutorial dari saya semoga bermanfaat buat sobat-sobat youtuber pemula ya wali topi walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh